Ya ampun, kantor gue jadi tempat pembuangan sampah. Nanti saya bersihin, Din. Bersih apanya? Lihat tuh halaman gadu gue jadi kotor. Iya, nanti saya bersihin. Saya lagi bersihin yang di atas dulu. Risik amat sih lo, Din. Baru begitu aja juga. Om Bu Ingki juga nih, baca korna peplepetan gitu. Kertas betaburan dimana-mana. Ini pos komana, Om. Bukan perpustakaan. Hargai dong. Gue juga ikut nyumbang pembangunan gue bukini. Ah, cuma nyumbang seribu perak. Apa niladenin sih? Seribu perak juga duit, Din. Susah nyarinya. Memangnya Pak Jalal, bangun tidur langsung dapet duit. Ya nggak gitu juga, Pak Joeng. Om Jalal itu pekerja keras. Sama kayak orang lain. Seberapa kerasnya sih? Orang tinggal nyuruh-nyuruh. Bisa nyuruh kan karena punya duit. Bisa punya duit karena kerja. Tinggal nyuruh gimana? Eh, Joeng. Keamanan kita udah ngebelain orang kaya tuh. Ya, salah. Yang kaya belum tentu salah. Yang miskin belum tentu bener. Lo ngajarin gue, Din. Sama yang ngajarin. Gue tau kecil lo, Din. Saya juga tau tuanya umum ini.